Intro Halo Mirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas serta jangan lengah dan lelah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun. Jangan lupa untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Senang sekali saya Amanda Dasrul bisa kembali hadir menemani Anda dalam dialog yang kali ini mengangkat tema Nafas Panjang Penanganan COVID-19 yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. 10 bulan sudah kita hidup di tengah pandemi namun angka penularan belum menurun atau menunjukkan adanya penurunan bahkan berdasarkan data pertanggal 17 Desember 2020. Kasus pasien meninggal harian juga masih bertambah yaitu sebanyak 142 kasus dan kumulatifnya menjadi 19.390 kasus atau 3,0 persen dari pasien yang terkonfirmasi. Hal ini mengingatkan kita seluruh elemen masyarakat agar lebih serius dalam respon peristiwa ini. Nantas bagaimana perkembangan kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia? Telah hadir di studio siang hari ini, beliau selalu mengingatkan kita tentang data-data faktual penanganan COVID-19 di Indonesia. Beliau adalah Profesor Wiku Adhisa Smito, Koordinator Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sekaligus juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19. Selamat siang Prof, bagaimana kabarnya hari ini Prof? Selamat siang Pak Ambanda, Alhamdulillah baik. Terima kasih telah hadir bersama kami ya Prof. Selanjutnya dalam sumber kedua kita yaitu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria. Bagaimana Pak Riza kabarnya? Sudah sehat Pak hari ini? Baik Alhamdulillah, sehat. Ini saya sebelumnya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun ya Pak, kemarin ulang tahun. Semoga sehat-sehat dan sukses selalu ya Pak. Sehat. Oke. Pertanyaan pertama akan saya berikan kepada Prof. Wiku terlebih dahulu. Prof, ini apa yang terjadi? Kan sampai setiap ini kita lihat kurva kasus terkonfirmasi positif, tidak kunjung melandai, bahkan sejak awal Desember justru selalu lebih dari di atas 5.000 kasus. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ambanda. Memang ini tantangan kita bersama, angka kasus aktifnya selama beberapa minggu terakhir memang mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Bahkan per tanggal 13 Desember, kasus aktif kita berada di angka 15,08 persen. Oke. Dan angka ini lebih tinggi daripada angka tertinggi kasus aktif pada bulan November. Jadi ini tentunya alarm buat kita semuanya, ini bukan perkembangan yang diharapkan. Dan pada bulan lalu itu rata-rata kasus aktif di tingkat nasional itu 12,8 persen. Dengan angka tertinggi mencapai 13,78. Jadi rata-rata kasus aktif ini sudah mencapai 14,39 persen. Ini angka yang tinggi untuk kita semuanya. Demikian Mbak. Lalu dari data yang dikumpulkan oleh Bersatu Lawan COVID-19, menunjukkan adanya tren tingkat kepatuhan yang membaik. Namun angka kasus terkonfirmasi ini masih tinggi. Apa yang terjadi sebenarnya Prof? Ini kan di saat masyarakat sudah mulai sadar akan protokol kesehatan, tapi kok kasusnya masih terus meningkat? Ya, pada prinsipnya pasti kalau kasus meningkat, itu karena tingkat penularannya tinggi. Tingkat penularan tinggi artinya karena kontak di masyarakatnya juga tinggi. Kita ini sudah memantau dengan alat pantau yang kita miliki, itu sudah hampir di 17 juta orang, di 6,5 juta titik pada seminggu terakhir. Dan itu sudah mencakup di seluruh provinsi di Indonesia. Dan terlihat bahwa terjadi pertama perkembangan positif memang dalam kepatuhan kabupaten-kota memakai masker. Untuk kepatuhannya yang di bawah 60% atau tidak patuh, itu mengalami penurunan. Artinya tanda-tanda yang baik sebenarnya. Tapi kita harus tahu perilaku masyarakat ini juga fluktuatif dari waktu ke waktu. Dan kalau kita lihat dari zonasi kepatuhan, itu juga berubah dari waktu ke waktu. Maka dari itu kita harus pastikan bahwa kedisiplinan masyarakat itu harus selalu terjaga. Karena setiap saat bisa berubah. Maka dari itu ketahanan kita bersama, itu adalah kunci utama dalam rangka menurunkan kasus. Pertanyaan selanjutnya akan saya berikan kepada Pak Ariza. Masih banyak nih masyarakat yang belum percaya, Pak. Dan stigma terhadap COVID-19 juga masih kuat di tengah masyarakat. Berangkat dari pengalaman Pak Ariza yang juga sempat mengalaminya, bagaimana Pak agar masyarakat mau terbuka? Dan stigma negatif ini bisa terpatahkan, Pak? Ya, jadi memang masyarakat kita ini masih ada. Sebagian yang menganggap pertama, COVID-19 ini enggak ada. Kedua, yang lain ini menganggap kalau urusan sakit, meninggal, urusan Tuhan, urusan Allah, ini masih ada seperti itu. Sehingga cuek lah begitu. Ini memang tantangan kami termasuk di DKI Jakarta. Namun kami termasuk bersyukur karena Jakarta di Ibu Kota, banyak fasilitas, media sosial, media, banyak orang pinter, semuanya lengkap. Sehingga masyarakat Jakarta itu umumnya lebih banyak yang patuh lah. Jadi awal itu data dari survei itu 60 persen, itu masyarakat Jakarta itu menggunakan masker patuh dan taat ya. Apalagi mohon maaf orang yang berpendidikan, itu memang menggunakan masker lebih taat. Dulu waktu kita tutup mal, waktu kita mau buka kita sempat berpikir, ini bakal rame ini mal kalau dibuka ini. Ternyata enggak. Sebaliknya, di mal itu sepi. Setelah kita analisa kena sepi, ya mohon maaf karena yang datang ke mal kan umumnya orang yang cukup berpendidikan. Kelasnya menengah ke atas. Jadi kelas menengah ke atas yang berarti lebih sadar, dia lebih aware. Jadi mal itu sepi. Sampai sekarang itu tidak memenuhi target yang kita berikan, targetnya 50 persen di mal itu enggak sampai. Mungkin cuma 25, awal-awal cuma 11 persen, 13 persen. Mal itu juga sempat ada beberapa mal, sekalipun diperbolehkan dibuka, ditutup prop. Karena rugi dia. Enggak efisien. Jadi itu menunjukkan bahwa kelas menengah ke atas, kelas elit itu punya kesadaran yang lebih tinggi. Sekalipun mal itu tempat yang paling nikmat di Jakarta ini, tempat hiburan, mereka sadar, lebih senang di rumah. Jadi memang kalau di kelas menengah ke atas, Alhamdulillah. Nah, memang kita yang harus hadapi nih, saudara-saudara kita, yang memang kelompok lain ini, yang memang kelompok yang harus kita perhatikan. Kelompok masyarakat yang padat, yang kumuh di Jakarta, itu yang menjadi perhatian kita. Itu rata-rata ya karena pendidikannya mungkin kurang, pemahamannya kurang, juga lingkungannya padat, ini menurut tantangan kita prop nih. Dan juga tadi, sama, ada yang udah urusan mati, urusan Allah dah pokoknya. Nah, yang ketiga, yang enggak kalah hebat tadi, ya kalau kita enggak kerja, enggak keluar rumah, enggak dapat uang, enggak makan, mati juga. Jadi COVID mati, enggak kerja, mati. Nah, ini juga tantangan kami di Jakarta. Oke. Nah, Pak Riza sendiri kan sebagai penyintas nih ya Pak, kemarin baru saja terkonfirmasi positif, tapi sekarang sudah negatif. Nah, Pak Riza mungkin bisa sedikit cerita nih, sharing juga ke masyarakat, bagaimana sih Pak pengalamannya selama Bapak menghidap virus COVID-19, dan juga sekarang saat sudah negatif, apa Pak efeknya yang dirasakan di tubuh? Iya. Yang pertama, saya ini memang sejak jadi wakup kan, interaksi saya meningkat. tinggi sekali, setiap hari dari pagi sampai malam, tengah malam ya berinteraksi ketemu orang. Sekalipun saya ini termasuk yang paling taat ini, saya kalau pidato, ceramah, apa juga, ya pakai masker begini. Sejak awal hingga hari ini di mana, enggak saya lepas. Oke. Kemudian dijaga protokol, yang namanya ada protokol, ada pengawal, patuh, taat. Saya ingin menyampaikan, saya yang demikian disiplin saja, itu ternyata terpapar. Sampai hari ini saya cari-cari ini, sementara kemungkinan dari staff. Tapi juga tidak mudah juga, apa betul dari staff, apa dari mana, dan sebagainya. Nah, jadi ingin ingin saya sampaikan kepada publik, bahwa ya kita tetap harus hati-hati. Sedisiplin, sebaik apapun, kita potensi terpapar itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ya sejak saya kena, tentu saya mengikuti arahan daripada tim kedokteran, dari Dinkes, ya. Terus memberikan perhatian, saya ikuti arahan apa yang harus dilaksanakan, tidur yang cukup, kemudian berjemur, minum obat, vitamin, herbal, itu yang paling penting. Dan memang saya ini kan, maunya diet nih, maunya langsing. Selama ini enggak makan nasi, Prof. Sejak COVID, bisa 4 kali, 5 kali, Prof, makannya. Jadi, nafsu makannya tinggi sekali. Oke. Yang penting jaga imun ya, Prof. Iya, ternyata memang begitu. Jadi, dokter kasih obat, itu nafsu makan kita jadi tinggi dan makan. Dan itu memang kunci. Jadi, makan yang banyak udah. Jaga asupan nutrisi gitu. Iya, tentu. Kalau asupan nutrisi, gizi, semua, vitamin, semua. Nah, saya ini karena banyak teman, yang ngirim obat itu banyak, Prof. Mulai dari obat dari Cina, Korea, Jepang, sampai dari Swiss datang semua. Obat herbal dari beberapa daerah masuk semua. Nah, saya ini, yaudah, bismillah. Pokoknya saya anggap baik, saya minum. Kata dokter, waduh, Pak Wagup, kok semuanya diminum? Yaudah, bismillah. Saya yakin nanti Allah sembuh dah. Oke, baik. Nah, setelah sudah dinyatakan negatif nih, Bang Riza itu, apa sih yang dilakukan supaya memaintain agar imunitasnya tetap terjaga dan kondisinya bisa terus membaik? Ini memang saya ini, apa ya, sebelumnya saya ini orang yang, orang bilang gila kerja. Saya dari dulu aktivis. Jadi, Senin sampai Minggu, saya kerja, Prof. Nggak pernah berhenti. Nah, jadi setiap dari Wagup juga begitu. Biasa, saya. Pulang jam 12, sampai rumah, terima tamu lagi, sampai jam 2, jam 3, udah biasa, saya. Hari-hari begitu. Nah, sejak COVID ini, ya kita jagalah. Jaga, jadi tidurnya yang cukup, terima tamu juga harus mulai dibatasi. Kita boleh berbuat untuk kepentingan masyarakat, tapi juga tidak kalah penting menjaga kesehatan. Baik. Oke, ke Prof. Wiku. Prof, ini kan kita tahu yang saat ini sedang ramai diperbincangan masyarakat adalah dengan hadirnya vaksin nih, Prof. Apakah ini bisa menjadi angin segar gitu, Prof, untuk kita bisa menghadapi berakhirnya masa pandemi ini, Prof? Ya, baik. Jadi, memang perhatian masyarakat sekarang ini pada vaksin, karena vaksin ini menarik gitu. Dan semua sepertinya merasa bahwa kalau ada vaksin, kita sebentar lagi selesai. Sebenarnya pengalaman itu belum terjadi, semua kan mengalami pandemi. Jadi, pengalaman itu belum ada. Jadi, kita harus lihat bahwa vaksin ini adalah salah satu tameng. Kalau kita bayangkan kayak seperti cheese model gitu, kita tuh harus punya perlindungan berlapis. Vaksin salah satu perlindungan. Jadi, dengan adanya vaksin, tidak serta-merta perlindungan lainnya, kita tinggalkan. Nggak boleh. Karena bisa saja nanti bobol. Karena vaksin belum tentu bisa melindungi 100% dari seluruh masyarakat. Jadi, 3M itu tetap harus dilakukan. Kita harus tetap prinsip hati-hati. Tadi Pak Wagup juga sudah menyampaikan, imunitas itu penting. Olahraga, istirahat yang cukup, itu penting. Itu harus dimiliki. Karena itulah yang setiap orang memilikinya. Jangan ditinggalkan gara-gara, ah sudah ada vaksin, ya sudah saya nggak usah olahraga lagi. Nggak bisa begitu. Virus ini kita perlu belajar bersama. Dia ini, apakah betul sih kalau vaksinnya diberikan, memang betul-betul bisa memproteksi 100%. Jadi, kita tunggu saja. Jangan meninggalkan apa yang sudah kita miliki. Yaitu protokol kesehatan. Jadi, apa yang telah dilakukan kebiasaan selama hampir satu tahun ini telah dilakukan ya, Prof? Itu adalah proses belajar yang begitu lama. 9-10 bulan. Berarti harusnya kan kita sudah pinter. Sudah terbiasa gitu ya, Prof? Sudah terbiasa. Ya, sudah lakukan saja terus. Nanti ada vaksin, akan menjadi double lagi perlindungan kita. Supaya betul-betul semuanya bebas. Oke. Jadi, kita jangan lengah terhadap protokol kesehatan dan juga 3M tadi ya, Prof. Nah, Profesor, sebenarnya bagaimana sih cara kerja vaksin ini sendiri? Kan mungkin banyak masyarakat, khususnya kalangan awam, yang belum mengerti sebenarnya cara kerja vaksin ini bagaimana? Ya, jadi vaksin ini adalah sebenarnya adalah bahan biologi yang dimasukkan ke dalam tubuh secara spesifik pada penyakit, untuk penyakit tertentu. Jadi, vaksin untuk COVID ya khusus untuk COVID, bukan untuk penyakit lain. Sehingga akhirnya tubuh menjadi belajar untuk bisa melawan. Cara melawannya adalah membentuk, gampangnya itu membentuk tentara yang bisa langsung melawan spesifik itu. Makanya diberikan slogan tak kenal maka tak kebal itu ya, Prof. Maka dari itu kita berusaha untuk membuat itu sehingga suatu saat kalau sampai COVID virusnya datang, kita sudah punya pasukannya. Jadi, dia nggak bisa masuk. Jadi, itu caranya untuk mengenalkan tubuh lebih awal dengan vaksin itu. Prof, sebenarnya juga penasaran ini kan ada juga yang pendapat yang tersebar di masyarakat, kalau misalnya kita sudah pernah terkena COVID itu nanti akan jadi antibody. Ini apakah orang-orang yang ini itu tidak perlu vaksin lagi atau bagaimana kerja vaksin untuk orang-orang yang sudah pernah kena, Prof? Secara teori memang begitu. Orang yang sudah pernah terkena, maka dia timbul antibody atau imunitas. Tapi imunitas itu tergantung antar penyakit beda-beda. Ada yang imunitasnya terbentuk untuk waktu yang lama, ada juga yang untuk waktu yang pendek. Sehingga potensial untuk terkena kembali. Khusus untuk COVID, kita nggak pernah tahu. Karena kan baru saja. Maka dari itu, prinsip kehatian-hatian termasuk yang sudah terkena, itu jangan merasakan saya sudah punya antibody, maka saya sudah bisa bebas. Nggak bisa seperti itu. Sebagai contoh, Pak Waguk, sampai sekarang masih pakai masker. Ini kan salah satu contoh. Bahwa tidak bisa kita serta-merta mengabaikan. Tidak menjadi lengah ya, Prof? Nggak boleh. Nggak boleh. Berbahaya sekali. Makanya kita tetap harus memproteksi diri. Baik. Oke, Bang Riza, ini kan di DKI Jakarta, ini provinsi dengan tantangan penanganan COVID-19 paling besar nih sepertinya di Indonesia. Karena banyak warga yang luar Jakarta yang bekerjanya di Jakarta. Dan akhir-akhir ini kasus positif di Jakarta juga semakin meningkat nih, Bang. Strateginya apa nih? Dan apa saja yang sudah dilakukan oleh M. Prof. DKI Jakarta untuk menangani problema ini? Jadi yang pertama, memang kami menjadari Jakarta ini berat. Kenapa berat? Karena Jakarta ibu kota. Alibu kota itu ya kumpul semuanya. Pertama, ya tempatnya mendarat ini dari orang dari luar negeri. Dan dari daerah. Ini kan potensi yang pertama ini banyak datang dari luar negeri, dari daerah. Itu tantangan yang pertama. Kedua, di Jakarta ini ya kumpul semua ya pejabat, orang hebat, semua segala macam. Yang tentu mereka berinteraksinya juga ke luar negeri, ke daerah, ke mana-mana. Banyak pemerintah pusat Jakarta kan kunjungan-kunjungan ke luar daerah, Prof. Itu juga nggak mudah. Para pejabat-pejabat kita ini kan hampir dalam satu bulan berapa kali ke luar daerah. Itu juga tantangan yang kedua. Yang ketiga, dari segi orang-orang bisnis juga begitu. Keluar daerah, keluar negeri. Nah yang keempat, yang tidak kalah penting, di Jakarta ini, orang yang bekerja di Jakarta ini banyak sekali tinggal di daerah. Di Jabodetak, baik, nah ini, Jakarta, di Bogor, Bekasi, Tangerang, Depok, begitu rata-rata udah. Sebagian besar itu di Jakarta ini juga potensi keluar masuk. Ya mohon maaf, di beberapa daerah itu kan tidak sedisiplin di Jakarta. Ya. Penggunaan masker. Jadi memang, dari awal itu memang tantangan yang tidak mudah. Itu yang pertama. Tantangan keluar masuk orang, saya menyebutnya. Yang kedua, memang kami di Jakarta ini sengaja mengambil kebijakan dalam rangka penanganan ini untuk menyelesaikan masalah itu intinya bagaimana kita harus cepat mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah COVID ini diantaranya yang paling penting menemukan titik-titiknya atau di mana peredarannya atau di mana letaknya. Caranya tidak lain. Yang seperti danjurkan Prof. Iku ini, ya perbanyak testing. Nah, jadi kami lakukan 3T. Kalau masyarakat kita minta 3M, kami tugas kami, Pemprov, pemerintah ya 3T. 3T apa tuh? Testing, tracing, dan treatment. Nah, 3T. Nah, testing ini kami perbanyak terus. Target kami per hari sampai 10 ribu. Sekarang rata-rata 7 sampai 9 ribu. Nah, sepekan terakhir ini 82.392 testing PCR ini yang kami lakukan. Kami ini 8 kali lebih tinggi dari standar yang diminta WHO. Jadi kami terus. Jadi Jakarta. Nah, ini yang perlu diketahui masyarakat. Kenapa angkanya di Jakarta lebih tinggi selain tadi potensi orang berinteraksi keluar masuk? Karena memang testing kami ini tinggi. Jadi kalau semakin testing tinggi, tentu semakin kelihatan penyebaran titiknya. Mohon maaf, ada beberapa daerah. Udahlah, jangan pakai testing-testing. Kan kalau nggak testing, ya ketahuan ini. Oke, ya. Jadi memang secara-cara kami meningkatkan testing. Jadi bagi kami lebih baik kita terbuka jujur di mana letaknya. Lalu kita atasi. Jangan ngumpet-ngumpet, jangan disembunyikan, jangan diam-diam perbanyak. Kalau bisa sehari 20 ribu, kita lakukan 20 ribu. Untuk testing. Tujuannya apa? Supaya kita tahu, sehingga kita bisa melakukan. Alhamdulillah, yang penting kan tingkat kesembuhannya tinggi. Ini udah 90,3 persen. Oke. Dan angka kematiannya terus menurun 1,9. Itu artinya penanganan kita baik. Itu yang paling penting. Temukan masalahnya, atasi masalahnya. Itu yang kita lakukan. Oke Bang. Nah, tentunya ini 10 bulan masa pandemi dialami di Indonesia gitu ya Bang. Ini tuh pastikan banyak memberikan dampak. Khususnya dampak di bidang ekonomi. Nah, ini bagaimana agar pemulihan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta khususnya bisa sejalan dengan penanganan COVID-19 ini sendiri Bang? Nah, itu juga masalah yang ada di Jakarta. Berbeda dengan daerah lain. Apa yang saya maksud berbeda? Jadi Jakarta itu PAD-nya, pendapatan asli daerahnya, atau income-nya itu, utamanya paling besar itu bergantung pada pajak. Mohon maaf, kalau di daerah lain kan ada tambang, ada perikanan, ada perkebunan. Kalau kita ini ya bergantung pada pajak. Pajak itu apa sih contohnya? Ya tadi, restoran, hotel, para wisata. Sementara, di masa pandemi itu, itulah sektor yang paling terdampak, para wisata. Hotel, restoran, mal, dan lain sebagainya, itu pendapatan kita paling besar. Kendaraan bermotor, pajak-pajak lainnya. Nah, karena di masa pandemi ini, ya semuanya tutup, tentu dengan korelasinya sangat jelas, berarti kan nggak ada usaha di situ, dan akhirnya income menurun. Jadi, APBD kita terkoreksi 2008 itu, dari Rp87 triliun, sampai turun jadi Rp47 triliun. Jadi, 53 persen terkoreksi. Karena pajak tadi, nah inilah tantangan kita. Jadi memang, ini tantangan kita. Nah, untuk itu, kita mengambil beberapa terobosan. Di antaranya, kami memberikan bantuan, bimbingan, dukungan, pada UMKM. Yang penting UMKM jangan sampai mati. Karena UMKM termasuk yang terdampak. Oke. Jadi, UMKM, masyarakat kecil, supaya bergerak, bergeliat, kami berikan modal, bimbingan, pelatihan, digitalisasi, dan sebagainya. Yang kedua, kami mengambil terobosan-terobosan inovasi digital. Karena sekarang, di masa pandemi ini, semuanya online. Alhamdulillah, Prof. Peningkatannya tinggi. Jadi sekarang, ibu-ibu yang tadinya gapek, belajar online jualan, Prof. Alhamdulillah. Jadi bisa. Kami juga, Pak, punya pasar jaya juga menggunakan digital. Semuanya serba digital, serba online. Jadi, terjadi perubahan perilaku bisnis di Jakarta yang signifikan. Kurang lebih itu beberapa yang kita lakukan. Baik, Bang. Nah, dengan kasus positif yang masih terus meningkat, bagaimana dengan kebijakan yang akan diberlakukan kembali, pembatasan sosial berskala besar di Jakarta? Apalagi kan, sebentar lagi nih, anak-anak sekolah juga akan melakukan pembelajaran sekolah tatap muka nih, Bang. Ya, jadi tentang PSPB, kita sudah berlakukan PSPB sampai tanggal 22. Kemudian di masa libur panjang, kita tahu bahwa tiga kali libur panjang di tahun 2020 terhadap peningkatan. Nah, kami yang pertama berterima kasih pada pemerintah pusat, Pak Jokowi, yang memotok ya, cuti bersama di akhir tahun. Berkurang, Alhamdulillah, itu akan sangat membantu. Yang kedua, memang ini kita memasuki perayaan Natal, kemudian kedua, perayaan tahun baru, dan libur panjang di akhir tahun. Perayaan Natal, Alhamdulillah, kami terus koreasi dengan pimpinan umat Kristiani, Katolik, dan lain sebagian. Alhamdulillah, tetap kita laksanakan ibadah secara hikmat, sederhana, bersaja, damai, husuk, dan dibatasi. Sekalipun kami sudah membatasi sampai 50 persen, Alhamdulillah, ketemu para pendeta, para romo, mereka lebih lagi, dikurangi lagi, Pak. Tidak 50 persen, bahkan 40, 30, bahkan ada sampai 25. Jadi kami tentu berterima kasih, tetap dilaksanakan ibadah, langsung, dan virtual juga, dan lain sebagainya. Kedua, terkait perayaan akhir tahun, biasanya di Jakarta ini paling rame, di mana-mana kita bikin acara, di Ancol, di HI, di Sudirman, di mana-mana, di daerah-daerah tiap wilayah, tahun ini kami tiadakan. Jadi tidak ada perayaan tahun baru. Nah yang ketiga, terkait kebijakan, di akhir tahun ini, liburan kami kemarin sudah rapat pagi, itu hari yang lalu, tanggal 16, dan kami peluarkan ingup, dan seruan gubernur, kami sudah membatasi prop. Jadi tanggal arahan juga dari Pak Menko, Pak Loh, tanggal 18 Desember sampai 8 Januari. Jadi kami batasi sampai jam 21, perkantoran sampai jam 19 dengan kapasitas 50%, namun Alhamdulillah karena di akhir tahun juga mungkin akan berkurang. Prakteknya di bawah 50%. Kemudian untuk rumah makan, restoran, kafe, tempat-tempat usaha lainnya, termasuk ngol, kita batasi 8-18 Desember sampai 8 Januari itu sampai kapasitas 50%, itu sampai jam 21. Tapi khusus, khusus di tanggal 24 Desember sampai 27 Desember, 4 hari, dan di tanggal 31 sampai 3 Desember, itu pembatasannya lebih maju. Kapasitas tetap 50%, cuma jamnya kita percepat sampai jam 19. jadi ini semuanya sampai jam 19. Nah mudah-mudahan dengan kebijakan ini bisa mengurangi orang berkerumunan keluar rumah. Baik, terima kasih Bang. Nah Profesor Wiku, ini kita juga belajar dari sejarah ya Prof, ini bahwa di abad ke-18, India Belanda juga sempat terkenal wabah flu Spanyol yang juga menyebar sangat cepat ke pelosok negeri. Nah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari masa lalu ini Prof, agar masyarakat itu juga memahami bahwa pandemi ini nyata dan bahkan juga pernah terjadi di Nusantara sebelumnya. Ya, baik. Jadi memang sebagian besar orang-orang Indonesia sekarang tidak mengalami tahun itu. Dan sekarang kita menghadapi sesuatu yang baru yang merasa bahwa ini kok beratnya luar biasa. Padahal pada saat itu korbannya jauh lebih banyak dengan jumlah penduduk yang ada. Jadi ini adalah pengalaman yang harus betul-betul kita ambil pelajarannya. Ini sebenarnya adalah keadaan yang berulang. Kenapa sih terjadi penyakit seperti ini? Karena memang terjadi ketidakseimbangan alam. Banyak sekali penyakit infeksi baru yang sebenarnya adanya di hewan kemudian berpindah ke manusia karena jumlah orang makin banyak terus mereka berinteraksi dengan binatang atau hewan menjadi lebih tinggi. Dan ini tentunya membuat masalah baru. jadi mohon kita semuanya belajar dari COVID ini mari kita perbaiki tatanan kehidupan. Karena kalau enggak nanti kita akan habis energinya dengan menghadapi dengan COVID ini. Padahal itu tadi sudah dijelaskan di DKI penerimaan pemerintah saja turunnya lebih dari 50 persen. Itu kan besar sekali. Dan kalau enggak melakukan penyesuaian kita enggak akan bisa. Maka dari itu dengan cara kita menyesuaikan cara berinteraksi kegiatan sosial ekonominya Insya Allah kita harus punya masa depan baru yang harusnya lebih baik lebih seimbang sehingga seluruh masyarakatnya akhirnya bisa hidup dengan tatanan baru tersebut. Oke, baik. Ada saran enggak Prof untuk dilakukan ke masyarakat diberikan ke masyarakat bagaimana untuk bisa terus waspada terutama ini mendekati masa libur panjang nih Prof. Ya, jadi kalau kita lihat dari libur panjang kita sudah pengalaman dengan tiga kali libur panjang dan semua dari libur panjang itu mengakibatkan peningkatan kasus antara 50 sampai 100 persen sekitar 14 hari 10 sampai 14 hari berikutnya dan itu jangan sampai kita ulangi lagi maka dari itu pemerintah betul-betul mengatur liburan Natal dan Tahun Baru dalam rangka pelajarannya cukup tiga kali saja gitu jangan empat kali karena kalau pelajaran ini kita ulangi lagi yang terjadi adalah korban dan Januari menjadi berat untuk seluruh rakyat Indonesia karena fasilitas kesehatan kita tidak akan mampu untuk menangani jumlah korban yang banyak maka dari itu belum terjadi kan sekarang mari kita rem jangan sampai terjadi jangan sampai terjadi sebagai orang yang bertanggung jawab kita harusnya tidak melakukan itu karena ada cara-cara lain dengan liburan bisa di rumah bisa membuat aktivitas-aktivitas lain kalau kita pergi jarak jauh biasanya kan kita lelah imunitasnya turun dan ini berbahaya untuk semua orang jadi marilah kita bertanggung jawab kita saling melindungi karena ini masa masa pandemi baik nah untuk Bang Riza sendiri tadi kan Bang Riza juga sempat menyampaikan bahwa peran serta aktif masyarakat ini juga penting ini himbawannya bagaimana nih Bang mungkin ada yang ingin disampaikan agar masyarakat terus aktif juga dalam ikut mencegah pemutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini ya betul sekali jadi yang pertama yang kami lakukan itu kan kami terus membuat regulasi merevisi menyempurnakan berbagai regulasi terus kita lakukan kedua kami terus menghadirkan sebanyak mungkin sebaik mungkin aparat dari segi kuantitas dan kualitas untuk membantu melakukan pengawasan pemantauan dan sebagainya dan yang ketiga ya penindakan kami terus membuat regulasi terkait penindakan ada Pergub 79 tahun 2000 tentang denda progresif jadi mulai denda administrasi denda kerja sosial denda pidana itu kami lakukan termasuk denda bayar uang ya itu kami lakukan ada tiga yang kami lakukan namun demikian menurut para pakar kontribusi dari empat tersebut jadi dari apa yang lakukan pemerintah itu ternyata cuma memberikan kontribusi paling besar itu 20% terhadap upaya kita mengurangi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 80% nya ternyata ada pada masyarakat jadi sehebat apapun kita pemerintah pusat BNPB kami pemerintah apapun dengan berbagai regulasi untuk kita perbaiki aparat sebanyak mungkin disiplin penertiban seberat mungkin sekalipun ternyata kontribusinya cuma 20% 80% nya ada pada masyarakat pada apa pada kepatuhan kedisiplinan dan ketaatan masyarakat nah untuk itulah kami sekarang merubah merubah paradigma jadi kami minta masyarakat itu jangan patuh disiplin karena ada aparat karena ada pemerintah karena ada himbawan dan sebagainya tapi sebaliknya masyarakat harus menjadikan disiplin ini kepatuhan ini sebagai sebuah kebutuhan kebutuhan yang harus diyakini seperti kita hidup ini makan kebutuhan tidur kebutuhan jadi melaksanakan protokol COVID-19 ini pola hidup kita sekarang dan menjadi kebutuhan hidup kita inilah karena kalau ditakut-takuti ditindak itu ya tidak cukup karena kami juga memiliki keterbatasan jumlah orang dan sebagainya jadi kami merubah paradigma masyarakat ini harus sadar harus penuh caranya macam-macam mulai dari kami bentuk gugus tugas dari tingkat provinsi sampai ke tingkat RT bahkan setiap rumah kami minta di setiap rumah itu menunjuk satu orang anggota keluarga sebagai kami menunjuk kader COVID-19 supaya berinteraksi bikin grup WA dengan semua ketua RT RW supaya apapun informasi sampai supaya interaksinya berjalan dengan baik supaya memastikan setiap anggota keluarga di rumah ini patuh taat disiplin dan menjadikan ini sebuah kebutuhan itulah salah satu yang kita lakukan Oke Bang Riza kita selanjutnya akan membacakan pertanyaan dari teman-teman media ini Bang pertama ada Ratna dari katadata.co.id untuk Bang Riza bagaimana mekanisme pemeriksaan orang-orang yang akan masuk ke Jakarta apakah akan ada petugas di perbatasan yang akan memeriksa orang yang masuk ke Jakarta melalui kendaraan pribadi khususnya Bang Ya jadi ini kebijakan pemerintah pusat ini kan transportasi ini menjadi kewenangan pemerintah pusat perhubungannya jadi pemerintah pusat ini kan sekarang yang diberlakukan itu adalah kalau udara itu harus menyertakan hasil PCR test khusus kalau ke Bali ya pulang pergi atau antigen daerah lainnya juga begitu kalau ke Jawa begitu antigen nah ini sudah berlaku masih berlaku udara nah terkait darat dan laut itu memang ada tiga pilihan tiga pilihan yang pertama diberlakukan seperti udara yang kedua dilakukan random yang ketiga dilakukan seperti yang sekarang bebas nah inilah kebijakan dari kementerian perhubungan yang kita tunggu yang saya dengar sudah dikeluarkan diantaranya nanti akan ada random check ya Propeh kalau nggak salah jadi polanya seperti itu karena jumlahnya memang banyak jadi kami terkait kebijakan moda transportasi keluar masuk daerah kami mengikuti kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat baik oke terima kasih Bang ini untuk Profesor Wiku ada pertanyaan dari Ari dari Suara Pembaruan kita tiga kali mencoba membendung lonjakan kasus akibat libur panjang ada Idul Fitri Agustus dan juga Maulid bagaimana menghadapi liburan Natal dan Tahun Baru kali ini nih Prof mengapa pengalaman terdahulu tidak bisa jadi pelajaran jadi begini terima kasih pertanyaannya jadi tiga kali pelajaran itu penting penting buat siapa buat semuanya buat pemerintah buat masyarakat ternyata kolaborasi yang dilakukan selama tiga kali libur panjang antara pemerintah dan masyarakat belum sukses maka sekarang kita menghadapi ke depan ini kan belum mari kita berkolaborasi lagi harus lebih baik lagi pemerintah seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Riza bahwa juga berusaha keras dengan aparatnya bercoba untuk menegakkan hukum dan membuat aturan tetapi kembali lagi masyarakat yang sebenarnya diharapkan untuk berkontribusi juga jadi mari kita tidak hanya melihat kepada pemerintah tapi kita saling gotong royong supaya betul-betul bisa mengingatkan orang supaya tidak terjadi kerumunan kita betul-betul harus dilarang berkerumun selama liburan panjang berarti ya silahkan cari aktivitas yang lain yang lebih kondusif untuk tidak terjadi kerumunan tapi kita lebih aman dan kita juga relax juga jadi karena kita harus punya apa namanya kepedulian untuk ketahanan yang lebih panjang karena berbahaya sekali seperti tadi kita sampaikan kalau sampai jumlah korbannya banyak kita tidak akan mampu nanti lama-lama melakukan itu jadi perlu kerjasama dengan masyarakat jadi kalau ditanya kok kita tidak belajar-belajar itu sebenarnya adalah kita semua ini lagi belajar seluruh dunia tidak usah bicara tentang Indonesia seluruh dunia sama-sama lagi belajar ada yang merasa hebat duluan bisa menekan kasus tapi sekarang kasusnya naik lagi jangan sampai itu terjadi di Indonesia jadi kita cukup belajar melihat negara lain kita jangan sampai seperti itu baik Prof nah ini terakhir Prof Iku apakah ada himbawan yang ingin disampaikan kepada masyarakat karena kan kita sudah cukup lama nih Prof hidup berdampingan dengan virus COVID-19 bagaimanakah agar masyarakat ini tidak lengah dan juga lelah dalam menghadapi pandemi ini ya jadi kejadian ini ini unik sebenarnya ini adalah ciptaannya Allah mesti yang maha kuasa apa yang terjadi jadi kita harusnya mampu belajar jangan dipikir ya membuat ini pemerintah 10 bulan kan sebentar lagi sudah selesai gak ada yang bisa bilang seperti itu yang bisa menyelesaikan ini adalah perubahan kita semuanya jadi mari kita belajar dari situ dan menyesuaikan diri beradaptasi sehingga aktivitas kita baik aktivitas sosial ekonomi budaya itu harus diadaptasi diubah yang aman nah setelah itu aman kan kita bisa belajar manusia itu kan daya adaptasinya kan tinggi sekali orang Indonesia apalagi adaptasinya tinggi sudah setelah itu disesuaikan untuk kita maju ke depan tanpa korban itu kan namanya hidup berdampingan dengan virusnya tapi kita selamat nah maka dari itu caranya apa iman aman imun jadi kita berdoa kita menggunakan 3M kita istirahat yang cukup olahraga bergembira menjaga nutrisi juga menutrisi supaya imunitasnya tinggi karena kita sendiri sebenarnya punya daya tahan yang cukup untuk itu nah makanya jangan kita boroskan karena kita gak tahu sampai kapan baik terima kasih Profiku dan Bang Riza juga sudah hadir dalam dialog hari ini semoga bermanfaat juga dan tiba saatnya kita di pengunjung acara semoga bincang-bincang hari ini bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa pemirsa untuk selalu satu memakai masker dua menjaga jarak dan menghindari kerumunan dan tiga mencuci tangan pakai sabun dengan angir yang mengalir ingat pesan Ketua Satgas COVID-19 Bapak Doni Monardo apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggung jawaban di dunia tetapi juga di akhirat saya akhiri talkshow kita siang ini saya Amanda Dasro bersama tim yang bertugas dan juga para pembicara pamit undut diri selamat siang dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati